cari dia press con semua orang punya hak ya untuk press con kek mau ngapain peserah aja tuh temennya Bu Henny temennya Bu Henny Segara tuh coba bagaimana Ibu Stella tanggapannya soal press con di Bu Henny Segara iyalah semua orang punya hak semua orang punya hak buat press con jadi biarin aja dia mau press con dia mau ngapain eh sama satu lagi nih ya kalian bener-bener ya keterlaluan ya netizen ya keterlaluan ya gua nggak kenal yang sama namanya Fauzan itu yang nyanyi apa yangnya Fauzana itu yang nyanyi gimana lagunya gimana iya gimana kenapa enggak dibilang katanya aku nyenggosi Fauzan orangku nggak kenal gara-gara pun ngebahas skin care maksudku muka-muka yang enggak bopeng tuh kayak mukanya Selasaukia dokter Oki itu enggak bopeng kalian tuh keterlaluan yang kalian tuh potong-potong gua lagi gua lagi ngomong soal skin care tiba-tiba kalian potong-potong ke Fauzana itu kan gua bilang pakai filter itu boleh-boleh aja pakai filter itu sah-sah aja nggak ada pakai filter itu masuk penjara tapi kan ketika nanti ketemu orangnya langsung nanti takutnya shock Nah gua kasih contoh itu Fauzana karena waktu Fauzana nyanyi ketemu netizen kamera netizen sama kamera dia itu beda terus ngapain kalian potong-potong seolah-olah gua ngajakin dia berperang nggak ada gua nggak kenal sama dia nggak kenal sama Fauzana gua cuman mengikuti kasus yang viral di tiktok capek banget sama netizen kalian potong-potong video gue kalian potong-potong enggak apa-apa juga sih Niki di senggol Henny enggak apa-apa dia senggol gua nanti gua seruduk enang enggak ada masalah enggak boleh enggak usah di nggak usah dipertanyakan lagi kalau soal ibadah ya kalian fokus juga sama ibadah kalian lah aku nggak suka gua nggak suka gue apa bikin video eh bikin tapi kalian potong-potong itu nggak boleh ya nggak boleh orang-orang aja kalian untung gua punya full videonya gara kamera aslinya dia sama kamera netizen tuh jauh berbeda gua tuh ngasih contoh itu boleh pakai filter nggak apa-apa nggak ada kok pakai filter itu dilarang sih kalian kok enggak terima sama-sama owner-owner skincare rata-rata owner-owner skincare itu kalau live itu pada pakai fit pada pakai filter di tiktok tapi kalau kalian mau lihat muka yang sama aslinya sama di kamera iya yang berdokor oke sila saw kia tuh siapa lagi tuh yang mukanya asli aku yang bener-bener mukanya bagus apalagi sih ada dokter lupa lah aku namanya itu ada dua orang tuh itu juga tuh aku eh kalian kalian potong-potong video gue pegang video fullnya Alhamdulillah nah kayak si Richard si Suneo mukanya bopeng aku kan dia pakai filter makanya enggak bopeng kalau lihat aslinya bopeng aku kamu belum pakai skin care nggak bisa deh Bang lagi di Mekah pada emang kenapa kalau lagi di Mekah emang kalau digiti Mekah kenapa nggak boleh bilang orang bopeng umroh juga umroh gue udah selesai jadi udah boleh kita sekarang lagi ini kamu jawab aja mulai